Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone My name is Muhammad Eko Bujelistianto You can call me Eko So today, I would like to review HP 14 BW-002 AX This specification Feature and performance of the laptop So, let's see the review HP 14 has a solid body The inside of this notebook has motif like three gloves The HP 14 screen does not open up to 360 degrees Maybe around 120 degrees The port on this notebook is quite complete On the right side There is a DVD drive USB port And SD card reader On the left side There are more ports There are VGA RG45 for Lens HDMI port 2 USB port And a charger port HP 14 screen has a resolution of 1366 by 768 For image that are displayed are quite good And soft For audio This notebook also has excellent sound output As if you can see here The other than a door In this notebook The other tab The other part I can use it You could see the travel In this notebook Help me to go The next remote To be in this notebook To be in this notebook In this notebook Do we have any images that you can use Keyboard yang diberikan oleh HP 14 adalah ukuran penuh, dan setiap key merasa depresi dan tidak terlalu buruk. Ukuran touchpad juga cukup besar, jadi lebih sempurna menggerakkan pointer. Ketika diberikan ke pasar Indonesia, HP 14 diberikan di harga yang sangat jauh, hanya Rp 5 juta. Dengan kekuasaan prosesor AMD A9 dan 4GB RAM, ini cukup untuk pelajar dan pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan laptop untuk membawa aktivitas mereka. Kemudian kekuasaan laptop ini adalah performa yang sukses di setiap kelas, tetap memiliki DVD RW. Jangan terlalu ringan dan tidak pernah merasa panas. Defisiensi laptop ini adalah desain atratif dan tidak tergantung untuk bermain game EVGAMES. Oke, mungkin itu saja untuk saya. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.